Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dalam channel Youtube saya, Pendeta Agnes Saragih. Terima kasih untuk pendengar yang setia, dan juga untuk semuanya yang sudah menekan tombol subscribe. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita, dan semakin banyak orang yang mengenal Tuhan melalui firman yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Pada saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, kita bersatu di dalam doa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Dan kami juga bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Kami percaya roh kudus akan menuntun dan mengajari kami untuk semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan dan juga kekuatan bagi kita diambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi, dekat tiang pintu baik suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, Bukan, Tuhanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun lalu saya menuliskan sebuah kalimat tentang doa di dinding Instagram saya. Pada dasarnya manusia itu lemah, namun ketika manusia memilih untuk berdoa dengan sungguh, manusia lebih dari sekedar kuat. Kalimat ini kembali menyadarkan saya atas apa yang sedang dialami Hana dalam konteks firman Tuhan pada saat ini. Hana mengalami banyak perlakuan yang tidak baik dari Penina, yang adalah istri lain dari Elkana, suami Hana. Kejadian ini membuat hatinya sedih dan sengsara. Belum lagi karena status yang dia terima sebagai perempuan mandul, kesabaran Hana di dalam iman membuatnya menjadi wanita yang kuat. Mari kita perhatikan, apa yang terjadi pada ayat 9 sampai dengan ayat 12. Dikatakan bahwa Hana sedang berada di silu, dan Imam Eli ada di sana duduk dekat pintu baik suci. Di sana Hana berdoa dengan hati yang pedih, dan menangis terseduh-seduh. Hana mengharapkan belas kasihan Allah untuk memberikan dia seorang anak laki-laki. Tampak sekali ini adalah kerinduan yang begitu mendalam. Bahkan bisa dipastikan bahwa Hana sudah sangat bergumul sekali dengan statusnya sebagai perempuan yang tidak bisa mengandung. Sebab bagi orang Yahudi, istri yang tidak mengandung dan melahirkan adalah aib. Mereka direndahkan dan dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Jemaat Tuhan Hal menarik yang bisa kita teladani dari sikap Hana adalah dia datang dan berdoa kepada Allah. Walau orang-orang memandangnya rendah, walau Penina sering menyakiti dan tidak bersikap baik kepadanya, keadaan itu sama sekali tidak membuatnya mengutuki Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mengizinkannya mengalami kekecewaan dan membiarkan Hana berada dalam situasi yang membuatnya sedih, sakit, dan merasa tidak mampu, Hana memilih sikap yang benar. Hana percaya kepada Allah bahwa Allah akan mengambil kendali atas apa yang sedang dihadapinya. Baginya, Allah adalah sumber dari segala hal. Dalam hal ini, kita disadarkan keyakinan Hana akan kuasa Tuhan tidak mundur sekalipun banyak alasan untuk membuat dia mundur. Semoga ini juga menjadi prinsip hidup yang kita miliki saat keadaan yang kita hadapi di luar dari dugaan kita. Bahkan, saat kita tidak mampu untuk memahami maksud dan rencana Tuhan, tetaplah datang kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan bertindak. Kemudian, pada ayat 12 juga disebutkan, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa. Ternyata, iman Eli sedang mengamat-amatinya. Imam Eli adalah keturunan Itamar, putra keempat Harun. Dia adalah imam besar yang juga bertugas di Kemah Suci. Eli menyangka bahwa Hana sedang mabuk sebab Hana berdoa tidak seperti cara berdoa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Biasanya, orang Yahudi berdoa dengan suara yang nyaring. Namun, Hana berdoa di dalam hatinya dengan mulut komat kamit dan suaranya tidak kedengaran. Eli menyangka bahwa Hana mabuk. Dalam perayaan keagamaan biasanya disediakan anggur. Kadang ada saja orang minum terlalu banyak hingga akhirnya mereka mabuk. Eli menduga Hana minum terlalu banyak dan mabuk. Namun, pada ayat 15 kita melihat sikap Hana yang begitu rendah hati. Dia memberi jawaban tanpa marah walaupun dugaan orang sudah tidak ramah kepadanya. Hana menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada Eli. Bahwa dia adalah perempuan yang sangat bersusah hati. Dia sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Sebab kecemasannya begitu besar dan rasa sakit hati menekan dia. Hana menegaskan bahwa dia bukan perempuan peminum anggur. Dia bukan perempuan Dursila. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami keadaan yang serupa dengan apa yang dialami Hana. Orang-orang sering menyalahartikan sikap dan tindakan kita. Ada saja orang yang menganggap kita salah saat kita tidak melakukan kesalahan. Dalam hal ini kita semakin disadarkan kembali bahwa manusia sangat terbatas untuk memahami, menilai, dan mengenal sesamanya. Bahkan, orang yang paling dekat dengan kita sekalipun. Di sisi lain, kita juga diingatkan bahwa kita memang tidak bisa membatasi cara berpikir orang lain tentang kita. Kita tidak bisa membatasi cara orang lain menilai kita. Namun, sungguh luar biasa. Hana memberi teladan iman kepada kita. Saat orang salah mengerti tentang dia, Hana tetap menunjukkan sikap yang baik. Saat orang memiliki penilaian yang salah tentang dia, Hana tetap menjaga sikapnya untuk merespon dengan baik. Saya pernah membaca tulisan yang mengatakan, kita tidak bisa membatasi orang lain berpikiran buruk tentang kita. Namun, kita bisa menjaga pikiran kita untuk tidak berpikiran buruk terhadap orang lain. Cemaat Tuhan, saya percaya kekuatan karakter Hana dan kematangan dia bersikap terhadap orang yang bertindak tidak baik kepadanya adalah bersumber dan berdasar dari kuasa yang diterimanya saat berdoa. Saat dia menjalin hubungan yang intim kepada Allah, Hana berdoa terus-menerus. Hana berdoa dan dengan sungguh. dan apa yang dilakukan Hana di dalam doa telah membentuknya menjadi pribadi yang matang, pribadi yang memiliki mental yang kuat, mental baja. Maka apa yang terjadi setelah itu? Imam Eli yang tadinya menduga-duga hal yang tidak baik tentang Hana, sekarang dia memberi berita sukacita. Imam Eli berkata, Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Perkataan Eli ini membuat Hana mau makan dan wajahnya tidak muram lagi. Tentunya ini adalah kabar sukacita bagi Hana. Hana berubah menjadi wanita yang tidak hanya bahagia, namun dia merasakan sukacita saat Eli menyampaikan kabar sukacita itu. saya percaya bahwa ini adalah tindakan iman di mana kepercayaan dan keyakinan Hana kepada Allah telah membuatnya percaya penuh terhadap janji dan kuasa Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita mungkin pernah mengalami fase kehidupan yang membingungkan di mana kita sudah hidup di dalam ketaatan, gigi dalam doa, rajin beribadah, namun beban hidup tidak menjadi lebih ringan. Malahan sebaliknya pergumulan semakin banyak, tantangan juga tidak henti-henti, lalu apa yang salah dalam fase ini? Tentu tidak ada yang salah. Keadaan ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa doa tidak selalu soal bagaimana hasilnya. Namun di dalam doa ketika berdoa ada proses yang harus kita lewati dan nikmati. Ada masa-masa dalam hidup bahwa jawaban doa saja tidak cukup. Kita memerlukan lebih dari jawaban doa. kita memerlukan hal lain dari sebuah jawaban doa. Apakah itu? Kita memerlukan hadirat Tuhan. Kita membutuhkan hadirat Tuhan untuk melewati kepedihan yang tidak terungkapkan. Kita membutuhkan hadirat Tuhan untuk tidak membenci saat dicaci. kita membutuhkan hadirat Tuhan untuk sabar diri saat menanti. Ya, kita membutuhkan hadirat Tuhan kuasanya di dalam kehidupan kita. Maka ketika doa terasa mustahil dan seperti tidak ada jalan lain untuk dilewati, hadirat Tuhan akan menuntun dan memimbing kita. Jemaat Tuhan, saya terberkati dengan pengalaman hidup Martin Luther tentang doa. Baginya saat seseorang berdoa, setengah dari pekerjaannya telah selesai. Dan Martin Luther mengatakan doa membawa kekuatan yang bersumber dari Tuhan untuk mengalahkan kuasa jahat. Sehingga bukan kita yang berperang melawan tipu daya iblis, namun Allah sendiri yang bertindak dan berperang. Ini menjadi senjata ampuh dalam kehidupan pelayanan Martin Luther. Dia disebut Bapak Reformasi. Melalui Martin Luther, kita semakin mengerti tentang anugrah dan keselamatan. Kuasa doa telah membawa Reformasi di dalam kekristianan dan kehidupan Martin Luther. Benar saja, Jemaah Tuhan, kalau kita mau melihat kehidupan Martin Luther, dia memerlukan waktu tiga jam dalam sehari untuk berdoa kepada Tuhan. Maka bagaimana dengan kita? Pada saat ini kita juga harus percaya bahwa setiap doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Semua itu akan berproses untuk menjadikan kita semakin merasakan hadirat Tuhan, merasakan kuasa Tuhan, dan percaya juga lah bahwa doa juga berkuasa untuk mereformasi kehidupan kita seperti yang sudah pernah dialami oleh Martin Luther. Maka jadilah pendoa yang benar-benar berdoa. Sekalipun kita melihat jalan itu seperti jalan buntu, sekalipun kita belum melihat jawaban dari doa yang kita serukan, sekalipun keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahkan sekalipun Allah sepertinya diam. Yakin dan percayalah Allah bekerja walau dalam keheningan sekalipun. Allah bekerja di masa-masa yang menurut manusia tidak akan terjadi sesuatu. Allah tidak diam, dia sedang bekerja untuk kita. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami untuk membangun hubungan pribadi yang lebih kuat lagi, lebih dalam lagi, lebih intim lagi kepada Tuhan melalui doa-doa kami, melalui hubungan kami kepadamu. Tuhan, arahkan dan tuntunlah kami untuk tetap merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kuasamu cukup bagi kami ya Tuhan untuk menyanggupkan kami berdiri tegak menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pendengar yang mendengarkan firman pada saat ini. Mereka yang sudah lansia, mereka yang sedang bergumul menjadi orang tua, mendidik anak, atau mereka juga yang sedang bergumul untuk sebuah pekerjaan, atau mereka juga yang sedang bergumul di masa muda mereka, Tuhan menolong mereka, menyanggupkan mereka untuk tetap mau datang kepada Tuhan, berdoa dan berdoa dengan iman, berdoa dengan sungguh, supaya kami bisa melihat kuasa Tuhan seperti Hana yang menerima mujijat daripada Tuhan, kami juga rindu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, kami berserah dan berseru hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup. Amin. Shalom bagi kita semua, selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati.